Sosok Yosef, yakni suami dari korban Tuti Suartini dan ayah Amalia Mustiqeratu, banyak dicurigai sebagai pelaku pembunuhan sadis di Subang, Jawa Barat. Bahkan kecurigaan tersebut juga sempat muncul dari kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, sebelum akhirnya bersedia mendampingi. Rohman pernah memaksa Yosef untuk mengaku apabila dirinya memang benar pelaku dalam kasus pembunuhan ini. Diketahui sejak kasus ini bergulir hampir 3 bulan pada 18 Agustus lalu, status Yosef masih menjadi saksi. Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal pada minggu 14 November, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengaku sempat memaksa kliennya berbicara jujur. Rohman kala itu meminta Yosef untuk mengaku terus terang soal fakta di lapangan, termasuk meminta Yosef mengaku jika memang dirinya pelaku pembunuhan atau tidak. Saat itulah Yosef terang-terangan dan bersumpah bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Yosef pun mengaku bahwa dirinya tidak terlibat, tidak menyuruh, atau ada sangkut pautnya dalam tewasnya anak dan istrinya itu. Mengakuan Yosef kala itu kemudian membuat sang kuasa hukum yakin bahwa Yosef memang tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dari sanalah Rohman kemudian meminta agar Yosef bercerita soal apa yang ia alami dan ia lihat dalam kasus ini. Seperti diketahui, Yosef merupakan orang pertama yang melaporkan ada yang tak beres di kediamannya di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kala itu Yosef baru saja pulang dari rumah istri mudanya dan hendak kembali ke kediamannya. Namun segera pukul 7 waktu Indonesia Barat, ia sampai rumah, Yosef melihat rumahnya berantakan dan banyak jajaran darah. Ia kemudian melapor ke pihak kepolisian. Geger adanya hal yang tak beres di kediaman tersebut membuat warga langsung berkumpul. Wargalah yang akhirnya menemukan jasa Tuti Suartini dan Amalia Mustikarato berada di dalam bagasi mobil Alphard. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!